Jadi tadi pagi kami berunding konsumenisasi terkait di gubernuran, jadi kita operasi pasar kita akan bikin dua model. Pertama operasi pasar di pasar dan operasi pasar di pemukiman. Operasi pasar di pasar kita punya 10 mobil emplasi yang cukup besar dan kita kedua kedua dibatkan di pasar di depan pasar seperti yang kita lihat. Yang kedua adalah operasi pasar di pemukiman dengan di kontor-kontor pemerintah kota Makassar yang ada 144 kontor. Insya Allah dengan seperti itu dan kita fokus pada komoditi yang cenderung naik. Jadi cenderung naik kita potong di situ. Jangan nanti kita menunggu naiknya baru kita operasi. Insya Allah modal kita adalah kekompakan provinsi dengan kota dan seluruh yang terkait itu adalah kita selalu men-share informasi. Men-share cara dan semua kekuatan kita insatukan untuk mengendalikan inflasi ini. Terutama inflasi di bulan September yang banyak komuniti bergerak karena kebutuhan meningkat. Kali ini kan berbeda karena sudah masuk dua masa kampanye. Nah sehingga ini kita mesti jaga sebaik-baiknya agar ekonomi semua terkendali. Terkhusus di provinsi suatan dan kebutuhannya di Kota Makassar. Baik, begitu strateginya bagaimana? Ya, kemungkinan hari ini ke Bapak PJ dulu. Pasar sumpah kuliah kami dulu, tak ada untuk masyarakat. Dimana untuk peras medium kami tetap ada di harga di 10.000.000.000. Sehingga bisa menesangkan harga yang ada di pasaran. Dan itu gula kami juga sudah di harga lima sumpah. Dan kita juga dapatkan di seluruh operasional yang ada di tempat. Gula sama itu, sama lagi minyak, minyak, minyak. Minyak kita dalam jangka minyak, kita kita jual di tempat. Jadi saya minta ya, seluruh teman-teman, rekan-rekan Pemindar Wali Kota, kepada saudara kami, kepada Bupak Dua Wali Kota, sebesar kita menghadapi nasa dan pembaru. Dan saya minta hal yang sama dilakukan juga di seluruh Kepodeng Kota. Bupak Dua Wali Kota saya minta turun di pasar-pasar, yang mengambil langkah untuk menyelesaikan atau mengendalikan harga di tempat. Nah, yang stabil harganya itu tadi itu cabai, stabil naik itu. Stabil naik. Tapi stabil naik masih 80.000. Ini bagian yang harus kita atasi. Tapi stabil naik juga itu persoalan yang saya kira ini persoalan cabai ini akut. Karena dialami seluruh Indonesia, bukan hanya kita, tapi kami provinsi sedang menyiapkan satu langkah yang agak krisip, nah, tahun depan bocorannya nanti. Saya lagi saya ikut punya tim, saya pengen satu tahun ke depan, selesai ini bisa deklarasi, bebas, kifrasi jatuh. Saya lagi siapkan metodenya, caranya dengan bersama tim Provinsi Kepodeng Kota, sehingga masalah ini tidak berpulang. Dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dan kemungkinan akan berpulang lagi 20 tahun ke depan. Ini soal cabai ini. Masa cabai yang kecilin yang lahir kita, yang lahirnya ini. Stabil naik ini dia ini. Dan saya kira, terima kasih dukungan masyarakat. Saya usah tetap tenang, harga-harga terendali. Kami pemerintah dan pemerintah daerah, bulog, dan kawan-kawan yang lain. TNI Polri juga hadir nih. TNI Polri juga ada, TNI Polri juga ada, OJK juga ada lengkap nih. Dari kawan-kawan pemerintah ini kami, soal-soal ini ke tanah panggungnya cukup baik dan cukup kuat. Bahkan barang-barang kita yang tadi itu, kenapa naik harganya? Karena barang kita diborong oleh untuk provinsi lain. Tidaknya kemung. Kemung kita dalam layar kita banyak sekali hasilnya. Terus mungkin belum sampai di sini sudah berangkat ke provinsi lain. Tapi nanti kita jadikan cara supaya ini tidak terlalu lebih jauh naik. Saya kira gitu. Pak Wali, tadi ada keluhan, Pak Wali, soal bocor-bocoran. Ya, ini kan aset sudah dipisahkan. Saya sudah perintahkan Direktur Pasar, saya tidak selesai. Jangan semua distribusi saya dikonsentrasi. Kasih baju apa sias masyarakat. Dan itu contoh pasar juga yang pelajaran saya ini, seluruh pasar-pasar di Kelola, di Kelola, di Kelola ini bersih, kering. Coba lihat pasar-pasar di Kelola, terutama kasar kering, bersih gitu kan. Begitu pasar apa, kemarin yang kotor ya, apa itu? Oke. Itu Pasar Hitam, itu Pasar Hitam namanya itu. Saya kira ini yang kami harus di Kelola Provinsi dan Kelola Kota. Kalau memang itu lebih efektif di Kelola Kota, ya biar Kota aja Kelola. Jadi pasarnya hitam itu. Kalau di sini bersih kan ini? Kalau di Pasarnya ini, saya kira kita mau memberikan pelayan terbaik. Jadi bukan soal harga saja nih. Jadi soal kenyamanan orang ke pasar. Jadi soal kenyamanan pasar itu pasarnya tidak bau, tidak jorok. Ada tempat-tempat fasilitas umum sanitasi. Saya lihat beberapa pasar pertama kasar ini memenuhi standar yang sangat baik jadi contoh.